Intro Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita akan segera menyaksikan debat puncak yaitu Grand Final antara kelas 2 Sanawiyah dengan kelas 5 Pasca Beri tepuk tangan yang beriak Buat para kontestan kita yang telah berhasil menuju Grand Final Peraturan dari Grand Final masih tetap mengikuti seperti yang debat-debat yang sebelumnya Maka langsung kami mulai, kami berikan waktu 5 menit kepada pihak pro Untuk memberikan pemaparannya tentang amaliah-amaliah yang ada NU Menurut pandangan antum-antum semua Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Mengenai NU Bahasanya NU merupakan lembaga atau suatu wadah Yang dimana ini didirikan oleh ulama Indonesia Ulama terbuka Indonesia yang ingin meneguh Yang ingin berpegang teguh dari ajaran al-selunsun awal jemaah Dengan karena itu NU ini berlaras atau selulus dengan ajaran al-selunsun awal jemaah Yang mana dalam tingkat fikirnya mengikuti paham Imam Abu Hassan Al-Ashari Dan Imam Abu Mansyul Al-Maturidi Dan dalam fikirnya Dia mengikuti dalam Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Muhammad bin Idris Atau bisa dikenal dengan Imam Shafi'i Dan juga Atau Imam Ahmad bin Hambal Tapi di dalam Indonesia Mayoritas mengikuti Madhab Imam Shafi'i Jadi dengan adanya NU disini Yang merupakan ajaran selaras dengan Ahlusun awal jemaah Yang mana di NU disini Mempunyai ciri-ciri khusus Atau Bisa dikatakan mempunyai Kekhususan ciri khas akidah suha Yang dimana ini sudah selaras dengan NU Yang merupakan Meyakini bahwa Allah itu wujud Allah itu satu Tidak ada yang menyerupai Oleh karena itu Setiap orang Islam Khususnya orang NU Meyakini bahwasannya Allah itu tidak ada serupa Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya Dan juga Yang nomor tiga Yang paling khas bagi NU Yang ini tidak mengkafir-kafirkan Kepada orang yang ahli Qiblat Berbeda dengan ahli yang lain Karena NU disini NU adalah ramah NU adalah benar NU adalah ikut dengan Rituasi yang sama Dengan adanya Dengan adanya NU meliputi dari Sembagian amaliyah-amaliyah Yang merupakan dari Tahlilan Ziarah kubur Dan semacamnya Oleh sebab lain NU Karena menyerupai taustung Untuk bisa Dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Bismillahirrahmanirrahim Amaliyah-amaliyah NU Ini mengenai tentang Tentang ziarah kubur Ataupun Tahlilan dan selainnya Itu adalah Sebuah hal yang Dimana dianggap oleh Semua golongan Itu adalah Halnya adalah Bid'ah Karena kenapa Karena dari semua golongan Dari selain NU Itu tidak pernah Sepakat dengan Ijma-ijma ulama Karena dia langsung Belajar terhadap Al-Quran dan Hadis Tetapi NU NU ini tidak pernah Belajar langsung Kepada Al-Quran dan Hadis Karena dia tidak pernah Apa Karena NU Belajarnya langsung Al-Quran dan Hadis Karena NU Juga tidak pernah Minum langsung Terhadap gentong Tetapi menggunakan gelas Karena dalam Kasus NU NU ini adalah Sesuai Apa Aturan-aturan yang ada NU ini adalah Mengikuti pendapat Ulama-ulama Yang dimana Mulai dari Rasulullah Sohabat Tabiin Tabiin-tabiin Sehingga kepada Ulama dan kita Karena NU NU itu tidak pernah Mengikuti Apa Ajaran yang langsung Terhadap Rasulullah Dan Hadis Karena guru kita Guru NU Bukanlah Rasulullah Tapi ulama Ulama yang mengikuti Ajarannya sampai ke Rasulullah Karena NU itu Adalah sebagai Contoh Atau sebuah golongan Yang berpikir sangat ideal Berbeda halnya Dengan golongan Wahhabi Karena Wahhabi itu Tidak pernah berpikir Bahwasannya Seandainya Dia mengikuti terhadap Pada zaman Rasulullah Itu kesalahan yang fatal Karena seandainya Dia mengikuti terhadap Semua yang Hal-hal yang ada Pada zaman Rasulullah Dan tidak pernah Dan tidak pernah Ingin mengikuti terhadap Setu hal yang telah Diijema oleh ulama Itu adalah Sebuah kesalahan fatal Terima kasih Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Bahwasannya Alaikum bisunnati Wasunnatil khulafai rasyidin Wa mimba'di Maka dari itu Ajaran Rasulullah Ikutlah aku Kemudian Sunat-sunat khulafai rasyidin Kemudian setelah itu Ijma Ijma itu adalah Perkumpulan ulama Yang mana ulama itu Lebih cerdas Daripada kita otaknya Maka dari itu Janganlah kita Mau ngambil langsung Dari Al-Quran Langsung dari hadis Kita itu Tidak sampai pikirannya Masa kita Mau ngindah langsung Dari gentong Jangan Kita itu Mesti mempunyai perantara Perantannya apa Gelas Ya ini ulama Jangan langsung Ngindah dari ulama Itu dikatakan orang bodoh Maka dari itu Janganlah ikuti Imam Wahhabi Kita itu Sudah ditetapkan Empat mazhab Yang mana Empat mazhab itu Waktu sudah habis Terima kasih telah menonton